Intro Hele sangang ajangan Niat hati pada pupulu Nggak rumah sakali Santri kalongan Santes kirang hormat Buku ngalah berkat Bekel gerkabel umat Sangkan salamen Dunia akhirat Alhamdulillah Jigannu Nyak ya nama Bukalah Bukalah Baskar Jigannu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Semua Alhamdulillah Hari ini kita bertemu lagi Petepang day di Guar Budaya Nepangkan rasa kapapada jelemah Di Akhirnya emang edisinya spesial Wah spesial Spesial lah Hori jeng anak ajangan Oh ya Beratnya Bahaya Ini rada gayat Pake kahon Aduh kepegahan Pasti Pasti Jepatin ada kemana ke? Jepatin Kahon Ini acara belum dimulai Tapi sudah berantakan Sebetulnya Sirias Tapi mudah-mudahan Warga NU Jabar Channel Yang kemarin-kemarin nonton Mudah-mudahan terhibur Dan mendapatkan Ah saya sirin Saya bunyirin Amin Mudah-mudahan Hampurah Nda khosna Saki ayah Nama enten Tapi mudah-mudahan Ayah weh Canah genana pulungan Nama Amin Di episode Hari ini Nah Berkaitan juga Dengan pola pendidikan Dari orang tua Oh Orang tua tuh Pasti punya pola Nah sendiri-sendiri Saya kepun anak Benten Mang Kodel Benten Mang Alec Benten Sedangkan mungkin Punya carana masing-masing Bahkan Cengah Anak pejabat Itu begitu repot Pengen ketemu dengan anak Itu susah Karena Begitu sibuk Untuk mengatur Waktu Sehingga Sok ayah gap Antara anak Dengan orang tua Suma wana Oke Ajangan Sarang Kiai Emang Kiai Tersibuk Menghadapi undangan Tablik akbar Tau siah Kedituka dia Wah luar biasa Sehingga mungkin juga Akan ayah Masalah Dari sisi waktu Bertemu dengan anak Nah ini Apakah Seorang anak Ajangan Juga Memang Mendapatkan hal yang sama Misalkan Orang yang panggijeng Bapak Bapak Nyebut ayi Nyebut ayi Oge Orang jadi kolot Gitu tahu Masa anak Tapi D Saya gak enak Magali masa D Gul gitu kan Penlan cekabdi ini Luar biasa Hijimah Bingah Nuh Gelangkong Utamina Bahkan Beliau Adalah Milik Bangsa Indonesia Bukan lagi milik Jawa Barat Bukan lagi milik Indonesia Karena karyanya Sudah sangat Kemana-mana Bahkan kemarin Ada Di Youtube Saya ngelihat Ayah Bule Nyanyi lagu Kalau bulan Bisa ngomong Maksakan Tapi Itu bentuk Apresiasi Dari orang luar Yang begitu Menyukai lagu-lagu Karya Kang Dulsumbang Tepuk tangan Ayah Didi Bule Waya resep Pun Sudah pasti Tapi Jarang Orang Yang tahu Bahwa Kang Dulsumbang Itu Tidak Menggunakan Nama Aslinya Sebagai Seniman Sebagai Budayawan Ini Lengkep Pisan Kalau bicara Sosok Dulsumbang Dari sisi Budayanya Dari sisi Wah Ngomong budaya Dijeronanya Musik Lengkep Pisan Bahkan Seringkali Dari lagu-lagunya Itu Sumerap Pisan Kan UHT Jujuk Cerik Teng Arti Nau Nih Teng Teng Saking Loba Dosa Saka Bayang Lagu Tentang Di Mekah Aduh Cerik Terima 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 Bentuk Sebuah Motivasi Beliau Adalah Kang Haji Wahyu Afandi Terima Hebat Hebatnya Hebat 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 Teng Ketimana Jantan Dulsumbang Pintan Sejarahnya Di Pasti Di Anjena Beliau Adalah Putra Dari Abah Kabayan Sosok Dai Ajangan Kondang Bahkan Senior Abis Melanggung Senior Karena Penyiar Kondang Bukan Penyiar Rusak Kondangan Apurah 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 Ia kan Emotannya Karena Perasmanan Wai Gak Kuangun Jadi Kau Pihak Anjaran Anjaran Kau Jirim Kau 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 Kan Baik Lah Orang Kawitan Ngobrol Kang Dul Sehat Alhamdulillah Apun Tenah Harus Sehat Selalu Sehat Alhamdulillah Apun Tenah Sehat Oke Kan Alham Insyaallah Insyaallah Ternyata Sehat Batin Ya Benyakit 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 Abis Jadi Bingung Nyebut Ada Abi Biasanya Nyebut Nga Akankan Nga Abahkan Saking Koma Tapi Bebas Terakhir Terakhir Barunak Manggil James 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 Oh iya Detektif Terkenal James Duel James Bond James 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 Kan Dimana sejarahnya Cenderah Duel Sumbang Mungkin banyak orang Zaman Bahalagi Pasti wartawan Iseng Pasti nanya Itu Tapi Karena Berkaitan Hari Orang Mungkin Hari Nami Doa Cenderah Orang Tua Masih Wahyu Afandi Duh Tengginkum Tengginkum Duel Sumbang Arena Maaslima Kan Wahyu Afandi Karena Bapak kan Bapak Tepan Afandi Abah Haji Afandi Duh Sumbang Ini yang Tidak jelas Saya yang Paling tidak Menyadari Itu Justru Nama Duel Berasal Dari Mulut Siapa Pertama Itu yang Sampai Sekarang Khususnya Tenggak Lacak Tiba-tiba Nama Itu Nempel Sudah Wik Itu Duel Teater Pementasan Tidak Pernah Nama Duel Sebagai Pemerang Pokoknya Kita Nempel Duel Nah Kalau Sumbang Sumbang Itu Dibubuhkan Oleh Perusahaan Rekaman Pertama Pertama Rekaman Keluar Duel Sumbang Dari Itu Sempat Jadi Masalah Besar Sampai Mau Ke Pengadilan Karena Saya Sangat Tidak Menyukai Nama Itu Bahkan Lebih Kayu Saya Sama Tersebut Sumbang Gitu Nama Yang Paling Saya Tidak Sukai Adalah Sumbang Dari Diri Saya Jadi Nah Waktu Volume Ketiga Dulu Tahun Delapan Pernah Dirubah Menjadi Duel WA Pernah Dan Ternyata Publik Sudah Tidak Mau Tahu Jadi Tetap Memanggilnya Duel Sumbang Dibiarkan Sampai Sekarang Dan Yang Pasti Sampai Sekarang Saya Tidak Punya Tanda Tanda Tangan Duel Sumbang Tanda Tangan Saya Duel S Dibuang Tidak Ada Nah Jadi Itulah Yang Terjadi Karena Industri Menuntut Sumbang Percumalah Dimasalahkan Juga Karena Masyarakat Sudah Menerima Sudah Publik Tos Kandung Sudah 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 Keluar Nama Wahyu Mereka Mereka Memikir Ya Akhirnya Sesadu Mereka Merak Dagang Mereka Dagang Bapak Ngarante Afadi Jadi Abah Bayan Kan Bukan Abah Bayan Sebetulnya Abah Bayan Penerang Menerangkan Tiba-tiba 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 Jadi Kabayan Bapak Ya sudah Orang Menyebutnya Kabayan Lahir Lahir Pertama Abah Bayan Ini yang Publik Belum Mengetahui Karena ini berkaitan Deket Pisan Antara Orang tua Dengan Anak Bahkan Dari sisi Nama Ternyata Ayah Pengulangan Sejarah Jadi Diskusi Kan Bapak 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 Jadi Kabayan Bapak Abah Bayan Mengkasar Jauh-jauh Jadi Duel Sumbang Terus Akhirnya Bukan Kesepakatan Ya sudah lah Nikmatin Aja Yang ada Dan Tengah Ganggu OG-nya Jadi Akhirnya Duel Sumbang Biarkan Sampai Sekarang Alhamdulillah Itu Sebuah Sejarah Yang hari ini Didapet Hari pola Pendidikan Abah Kepungkur Kakang Duel Sendiri Kumah Wah Agak beda Gini ya Laman di Pulau warga saya Abah Gini Orang yang Mengajarkan Begini Bahwa hubungan Emosional Itu Bisa dibangun Tanpa Harus Banyaknya Volume Pertemuan Kualiti Berarti Tapi Adalah Kualitas Pertemuan Jadi Mumpun Bapak Mengajarkan Sesuatu Puasa Kududilakukan Sabab Namun Tuh Sudah Tiga Poin Itu Itu Jarang Diulang Jarang Diulang Jumahan Kududilakukan Kusab Namun Tuh Sudah Selesai Nah Itu Cara Pendidikannya Jadi Dia Sangat Yakin Bahwa Apa Yang Disampaikan Ke Anak Sebenarnya Akan Dicatat Langsung Oleh Anak Untuk Yang Kelama Contoh Misalnya Sebagai Budak Morasok Batal Puasa Jadi Menikah Dia Pisah Ya Ketika saya Batal Puasa Batal Puasa Apalun Bapak Tuh Ya Dengan Mencari Pembenaran Saru Panning Alesan Tapi Nya Humpan Laman Terpuasa Hukum Nanaun Apa Nyangges Beres Itu Selesai Pembacaran Serahkan Kepada Anak Dia Lebih Mengutamakan Bahwa Kualitas Pertemuan Jauh Lebih Penting Daripada Volume Pertemuan Gitu Jadi Jarang Sekalinya Ketika Saya Tidak Puasa Dia Lewat Kudang Terpuasa Ya Udah Balik Kita Gitu Saya Pikir Ayah Nawan Iblis Mukulnya Dengan Cara Seperti Itu Terus Dia Menerang Saat Itunya Reaksi Seorang Anak Kuma Cicing Cicing Soalnya Temen Bapak Bawu Iblis Baru Iblis Artinya Dia Memberi Tanda Bahwa Sebenarnya Ulinjeng Setan Buasa Contoh Misalkan Satu Saat Dia Mengajarkan Kela Kela Ulah Dicampur Diajar Teman Misalkan Fikih Misalkan Tauhid Ketika Dia Menerangkan Terlalu Banyak Saya Kan Pak Ternyata Islam Itu Hese Gitu Karena Banyak Sekali Ilmu Yang Begitu Hebat Islam Iman Dan Islam Bapak Saya Kan Gitu Ah Islam Itu Hese Mas Sia Kan Gitu Jadi Begitu Dia Meyakinkan Bahwa Sebenarnya Yang Mempersulit Itu Kita Mempersulit Kita Islam Iman Tese Bap Islam Tese Lamun Orang Marawat Dua Nana Ulah Nga Wariskan Bandar Seti Kau Gitu Teman Nga Karunya Itu Tapi Bapak Kan Boga Harta Lebih Mahal Buku Bikin Kabeh Waris 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 Buku Buku Jika Itu Polanya Tidak Tidak String Kuduk Tidak Mengatakan Itu Jadi Hanya Dia Apal Hukum Tanya Apal Hukum Tenggung Keseorangan Gitu Jadi Ngelanggar Mana Boga Tanggungjawab Namun Mana Ngelaksanakan Mana Menang Menang Hadiah Misalkan Itu Lebih Santai Tapi Kalau Ditanya Pertemuan Susah Memang Karena Bapak Dulu Ceramanya Hampir Setiap Malam Dalam Satu Tahun Sebutlah 300 Hari Pasti Isi Saya Ketemu Bapak Mungkin Pagi Pagi Sekali Dia Bada Asar Sudah Berangkat Pulang Ke Rumah Malam Habis Sholat Subuh Sebentar Jadwal Duhah Sudah Bangun Lagi Jadi Sebentar Setengah Jam Saat Itu Terus Ayah Manajernya Belum Belum Bapak Karena Bapak Tidak Memerlukan Manajer Karena Ada Prinsip Bahwa Mau balik Itu Tidak Boleh Memasang Tari Jadi Haji Omen Taya Omen Omen Makan Can Pina Agama Beda Ayo Islam Sote Alhamdulillah Habis Hayang Nyentang Hayang Nyentang Tidak Beneran Tidak Harikan Nyepeng Tasbema Tiba Oh Gitu Usaha Nga Dagang Tasbema Usaha Nalika Harita Sosok Abah Begitu Tokoh Lah Bagi Seorang Anak Saya Tidak Kandul Kandul Ningali Abah Seperti Itu Saya Ketakutan Sebenarnya Ketakutan Waktu itu Sama Dengan Ketakutan Yang Saya Alami Sekarang Jadi Tokoh Tepan Sok Disanjung Jadi Saya Hariwang Adalah Bapak Saya Kemudian Merasa Merasa Hebat Ngarasa Lewih Itu Yang Saya Khawatirkan Karena Saya Bapak Bager Ketakutan Disebut Bager Sebab Seumur Hirup Hirup Batu Bukan Urusan Orang Lain Tapi Hirup Batu Contoh Ketakutan Orang Dahar Seetik Tapi Lolo Batu Contoh Itu Jadi Misalkan Boga duit Saya Kapan Apa Duit Saya Kencang Biar Ngomean Imah Batur Kan Gitu Kegiatan Hidupnya Seperti Itu Nah Itu Yang Saya Takutkan Tapi Alhamdulillah Sampai Akhir Ayatnya Insyaallah Nah Ketakutan Itu Timbuk Saya Sekarang Makanya Saya Di karir Suka Ngeram Nges Lah Tung Npeka Puncak Karir Bisi Gede Hulu Bisi Gede Seperti Seperti Ketika Orang Lupa Sedikit Ya Biarkan Saya Nikmatin Nah Malah Pada Akhirnya Kan Popularitas Itu Tidak Membahagiakan Menurut saya Betul Malah Jadi Keterbatasan Harbubur Ditempoh Batur Mekocok Ditempoh Baturnya Begitu Ayam Minyang Sang Dipotret Kejelam Biaran Karek Karek Mengahwa Konek 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 Berapa Menyusahkannya Popularitas Itu Saya dulu Hari Warnaku Bapak Tapi Pada Pada Hal lain Bapak Itu Mencontohkan Satu hal Bahwa Kalau sudah Dimulai Jangan Berhenti Kalau sudah Mau mulai Sesuatu Jangan Berhenti Jadi Dunun Jadi Pas Pisan Pertanyaan Kandung Kandung Pada Saat Akhirnya Kandung Memutuskan Menjadi Seniman Ayah Proses Minta Ijin Ke Abah Ternapi Memang Tidak Cana Memang Sudah Memulai Yang ada Proses Pengusiran Jadi Proses Pengusiran Kek Tahan Ya Penting Proses Pengusiran Ini Penting Karena Mangkodel Itu Juga Sama Mengalami Proses Pengusiran Tapi Kupa Majikan Anak Oke Urang Ajeng Dai Mangkodel Siap Rahmat Allah Salam Allah Katoha Utusan Allah Rahmat Allah Salam Allah Kayasin Kakasih Allah Rahmat Allah Salam Salam Kaya Sik Kakasih Allah Salam Salam Warga Nandiin Jabar Bagi pengurus Dan Sipatisan Mangdutul Lama Kini telah hadir Aplikasi Kartanu Kartu Tanda Gota NU Yang bisa Didownload Di Playstore Dan Appstore Kartanu Ini bisa Dimiliki Oleh Warga Nandiin Di Jawa Barat You install Aplikasi Kartanu Dan Gunakan Fitur-fitur Menarik Yang ada Di Aplikasi Kartanu Selamat bergabung Sanes Pade Culangu He Sarang Ajangan Niat Hate Are Kupulung Nggak Rumah Sah Santri Kalong Sanes Kiran Hormat Tubuh Ngalap Berkat Beker Gerkabel Umat Sangkan Salamat Dunia Aheran Amin Amin Warga NU Jabar Channel Haturnun Yang sudah Komen Insya Allah Sebetulnya Mau kita Bacain Komen Komen Kalau ada Nanti Di segmen Ketiga Orang Bacakin Komen Komen Yang sudah Masuk Di Episode Episode Kemarin Terus Ayo Komen Alhamdulillah Di Beberapa Pendok Pesantren Orang Guar Dai Tadi Proses Pengusiran Abah Eta Pada Saat Gitu Kuma Bari Gigi Weng Gitar Kabayang Bah Jadi Seniman Gitu Pergi Kau Gitu Sisi Eta Sinetron Sinetron Anak Kupa Majikan Biasa Nak Itu Jadi Ketika Memutuskan Jadi Seniman Gitu Itu Pansema Tadi kuliah SMAW Daka Beneran Begitu Jadwal Pendaftaran Keperguruan Tinggi Jeng Tawaran Rekaman Bareng Datang Jadi Saya Harus Memilih Di jalan Genduan Anak Tapi Berat Atau Milih Salah Saya Jen Mana Jelas Kan Pada Saat Itu Mas Tanda Rai Kolot Emang Kudu Jadi Serjana Doktor Insinyur Nah Gitu Kan Bah Lama Jaman Insinyur Lah Hari Kudu Jadi Insinyur Pertanian Atau Kemana Gitu Saya Memilih Untuk Jadi Seniman Jadi Keputusan Pengusiran Teh Garis Besar Laki Bapak Teh Dunia Yang Kamu Cari Tidak Ada Di Rumah Ini Dunia Seniman Dunia Tidak Ada Di Rumah Ini Jadi Laman Cicing Di Imah Mereka Panggih Duniana Kan Kudu Kaluar Kudu Kaluar Panggih Duniana Laman Ke Berhasil Pek Palika Dio Itu Bahasa Halus Nama Itu Terjadi Tahun Jadi Arti Nama Jiks Kaluar Laman Car Hasil Balik Gitu Tapi Bahasanya Sangat Sampai Akhirnya Saya keluar Dari Rumah Di Bekelan Baju Sakoper Hiduplah Di Jalan Braga Di Yayasan Pusat Kebudayaan Di 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 Situ Saya Ketemu Remy Silado Ketemu Hari Rusli Ketemu Teguh Karya Ketemu Wimomo Semua Orang-orang Penting Di Kesenian Di Perfilman Tuh Sama Ketemu Disitu Lingkungan Itulah Yang Kemudian Membuat Saya Menjadi Lebih Teguh Lebih Gulen Mas Santren Jadi Gojlok Dengan Berpikir Karena Basisnya Bukan dari Musik Masiknya Di teater Karena Cita-cita Jadi aktor Karena Bapak 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 Naskah Sebelum Dia memutuskan Masantren Kemudian Jadi Mubalik Itu Dia ada Pekerjaannya Aktor Dan Menulis Naskah Plus Siaran Radio Sebagai Pencetus Dongeng Radio Pertama Saya Diasah Dini Akhirnya Dari Proses Perjalanan Di teater Itu Kemudian Akhirnya Lebih Banyak Mendapatkan Kesempatan Ilustrasi Musik Pertunjukan Justru Kamu Bikirin Musik Pertunjukan Karena Ini Teman-teman Tidak ada yang bisa main musik Saat itu Almarhum Bang Udi Jadi Kamu Kayaknya punya talenter di musik Tapi teman-teman ini Tidak ada nih Semua Memain Kamu Coba Jadi Pagian Pegelaran teater Saya bagian Ilustrasi Justru Jadi Dari situ Jalan bareng Akhirnya Di teater dan musik Jalan bareng Tapi Manfaatnya Kan jelas Musiknya terasa Teater itu Mengasah banyak hal Termasuk Ekspresi Artikulasi Penghayatan Dan lain sebagainya Jadi Di gedung itulah Saya mendapatkan bekal Bukan cukup ya Artinya Banyak Sebelum ke dunia luar Sebelum saya memasuki Jakarta Nah Etete hikmah dari Berkanan Hikmah dari pengusiran Dari rumah Tuh Kapun Tan Dipotong Selalu Kang Dul tuh Ada Kata Dari setiap Peristiwa Kang Dul selalu bilang Hikmah Gitu Jadi kalau Karena kan tidak semua Oke Kang Bisa memetik hikmah Dalam setiap peristiwa Iya Iya sih mungkin Gitu kan Tapi harusnya kan bisa Betul Harusnya bisa Karena gini Saya mah tidak percaya Bahwa setiap orang Ditakdirkan Mengalami hal buruk Saya mah yakin Bahwa Allah tuh Menakdirkan orang Menjalani hal buruk Enggak Hal buruk itu kan Ujian menurut saya Jadi Kenapa ujian disebut Hal buruk Kenapa Covid disebut Begitu merugikan Tidak Malah kalau Kondisi sekarang Kalau kita ngomong Covid sebagai penderitaan Menurut saya Malah tidak bersyukur Kita kan Sepuluhan tahun Juga tidak diberi Covid Lalu kenapa Satu tahun Satu tahun Covid itu Menjadi penderitaan Yang luar biasa Bagi orang Artinya Mereka rasa syukur Nah kurangnya Kurang Saya mah hari-hari Emang gitu Ini belum apa-apa Menurut saya gitu Kalau mengendaki Sukanya lebih parah Siapa juga yang Mau menarang gitu Nah Dalam perjalanan hidup saya Juga itu Jadi saya tidak pernah Merasakan sesuatu Sebagai penderitaan Pekerjaan dianggap Sebagai kegembiraan Jadi tidak pernah Merasa Allah dalam bekerja Terus ketika Menghadapi masalah Dianggap sebagai Sebagai apanya Sebagai suplemen justru Kesulitan itu Buat saya adalah suplemen Jadi Semakin kuat Semakin tegar Semakin yakin Justru kesulitan itu Dan gak ada orang kuat Yang dilahirkan Dari suasana kemanjaan Di dalam rumah Gak ada kan Itu penuhan Tama dibanting Di kocok Diterjang pada dia Malah akan menjadi kuat Nah gitu kan Nah Anu lembek itu kan Orang-orang yang Ogoan biasanya Nah saya Emang bisa bayangkan Anak hiji-hijina Bapak saya cuma bilang Lamun maneh gagal Terus Bapak ngarep Ken sahak Gitu Atau burat kan Burat kan Mana pilih Tidak mana yang memilih Mana rek gagal Atau rek sukses Lamun gagal Bapak berarti tebu gagantina Lamun sukses Bapak mau menta Gitu contoh Nah Diberi tanggung jawab itu Bekiliur Hukumannya Nentukan nasib seorangan Gitu Karena Ari Ari nasib Kan kudu dioprek keurang Jadi Saya harus Menentukan nasib saya Seperti apa Nah ketika jadi seniman pun Kekhawatiran Karena kan industri hari ini Macan bisa jadi duit Lamun Islana urang ngalamar Anak batur Nyebutkan pemain band Pasti pemain tohon Teraku Jaman harita Tomborok itu Abiwe nyebutkan penyiar Tadi Pali Pada malam Cepte naon Ablima bodor Wah Hese Atau ablima biduan Atau ablima aktor Pak Hese lah Semua harus yang pasti Pakgauan negeri Insinyur Padahal insinyur nganggur Lobar Jadi wajar Ketika orang Orang tua Punya kekhawatiran Yang lebih terhadap Anak Ketika anak Hidup dalam kesenian Tidak ada industri yang baik Sekarang berbeda Karena saat itu Status sosial Nah itu memang Candi Real world Tidak ada hal Yang menjanjikan Dari sebuah Kegiatan seni Beda dengan sekarang Jadi Dulu kita salah terima Ke orang tua Jadi Penangsi Menisien ku Isukan Padahal Bapak saya Saya ngomong Pan Bapak Nungajarkan ke Abdi Temenang siin Sangsara Temenang siin Isukan Silakan Kan Bapak Nungajarkan Sebagai bukti Keimanan orang Kanu jadi Gusti Kutawan Bapak Aina buat hariwang Ya Sehingga gitu Bapak Mata ke hariwang Ku nasib Bapak Hariwang ku nasib Mana Kan gitu Alasan Jadi Kalau saya sekarang Biasa Saya ingin Kamu menjadi Luar biasa Ceput Bapak Gitu Sarapan anak Karena gini Nungarana anak Kuduna Nungarana anak Kuduna Lebih segelarupat Di kolot Laman kolot Benar Anak Lebih benar Kolot sohor Anak Kudu lebih sohor Laman kolot Bagar Anak Lebih bagar Sebagai bukti Bahwa didikan Keharian Kabudak Bapak 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 Dari Dari perjalanan musik Dari perjalanan musik Kang Kang Kudul Kalau saya Emang yakin Kang Dalam setiap lagu itu Ketika persepsi saya disitu Ada nilai positif Sudah pasti bakal ada Dina lagu Secawokah apapun Setiap lagu itu Ada nilai semiotika Terhadap Nilai-nilai Kebenaran Gitu Nilai-nilai Pesan Sudah Walaupun Mungkin lagunya Cawokah Contoh Tino Lagu Anungka Dugam Disampaikan Memang seperti itu Tapi Ya intinya adalah Pesan Menemani Dugam Itu gitu Tapi saat itu Lirik Begitu vulgar Sampai akhirnya Kang Dulu mengalami Fase yang Mulai masuk Dengan Aduh Lagu Betul Kan dibagi Tiga fase 80-90 90-2000 2000-2010 Tiga bentuk Padahal Awal 80-90 Amarum pun Bapak Ahmad Tidak ikut campur Jadi saya diberi kebebasan Untuk mencari bentuk Untuk berekspresi Sebebas-bebasnya Sampai akhirnya Jati dirinya jelas Dan begitu dikoreksi Ternyata kesalahannya Begitu fatal Jadi Bapak mengadakan lagu saya Tahun Bahulah Cawokahnya Buci Romla Dan sebagainya Nah lagu tekiahnya Gitu Terus 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 Bertanggung jawab Atas karya Secara moral Gitu Namun Lagu-lagu Kalimat Bakal jadi Nyebab Genjala Makan Kehadian Tapi Namun Kena Kagorengan Makan Kudu tanggung jawab Karena Muntesalah Ya Cepun Bapak Muntesalah Dina Islaman Disebut Menyanyi itu Adalah berkata-kata Jadi Yang diharamkan Bukan bunyinya Tetapi Kata-katanya Seperti apa Kalau kata-katanya Salah Akan menjadi salah Kata-katanya Baik Akan menjadi baik Contoh Lagu bisa dijadikan Sebagai siar Untuk menyampaikan Hal baik Tapi lagu juga Bisa menyesatkan orang Leras Sehingga Menyesatkan Jelemah Contoh Jika gitu Iya Menang Nyebut Jadi Apa langkah berikutnya Menkitu Sehingga Bapak Kudu jadi Badan Sensornya Jadi Mulai tahun 90 Bapak Mulai ikut Campur Tentang Lira Saya Kasi Contoh Saya Terkesan Saya Bikin lagu Tentang Lagu Bulan Bromo Kungsi Urang Duaan Ngabedahkan Rasa Katres Begitu Nyebut Ngabedahkan Bapak Protes Kunaan Nyebut Ngabedahkan Itu Ceritanya Duaan Duaan Guna Bromo Mohon Ngabedahkan Rasa Tres Nyebut Ngedalkan Teng Maka Kuen Sabal Mengabedahkan Konotasinya Bekalkan Acai Bisi Panjang Kajel Lemak Kana Kok Kotor Gitu Kuma Kena Dibuah Ngabedah Rasa Katres Nyebut 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 Bahasa Ternyata Sangat Berbahaya Bapak Nyebut Nyebut Rasa Katres Nyebut Diulang Vokal Ternyata Itu Yang betul Jadi Contoh Hal-hal Seperti Itu Ketika Saya Bikin Yang lain-lainnya Yang Ketika Bapak Dikucampur Menjadi Badan Sensor Memang Lebih tertib Lebih tertib Dan Pokoknya Kio lah Mana bisa Hirup Tidinya Hirup Tina Musik Mana menang Duit Tina Musik Bisa Bisa Boga Tempat Cicing Bisa Boga Motor Keungkak Ingki Kulah Bari Nyilaka Kebatu Sampai Terakhir Akhirnya Sebuah Kesepakatan Antara Anak Dengan Bapak Melahirkan Kesepakatan Baru Yaitu Berkarirlah Tidak Sampai Kepuncak Jadi Di tengah Konsep karir Saya memang Gitu Berkarir Sampai Di tengah Kenapa Bahasa Romantisnya Gini Kalau kita Cuma sampai Setengah Gunung Begitu Kita Rindu Memanjat Itu Masih Ada Sisa Gunung Yang kita Bisa Panjat Gitu Kalau kita Sudah Sampai Kepuncak Tidak Ada Lagi Kerinduannya Hanya Turun Dan Setelah Turun Itu Seringkali Justru Orang Menjadi Tidak Ada Manfaatnya Cicing Wai Gitu Rekna Nengah Wasatonte Saya Harus Membunuh Sahwat Saya Untuk Membuat Konser Tunggu Membuat Ini Membuat Gimik Itu Dihindari Malah Saya Tidak Mengharamkan Tapi Saya Berusaha Untuk Tidak Masuk Dalam Infotainment Sampai Hari Ini Karena Saya Tidak Memerlukan Berita Yang Campur Gossip Menghindari Itu Agar Biar Saya Tidak Bermain Di Wilayah Itu Jadi Takutnya Malah Nanti Kita Kepuncak Kalau Mau Ngedatangin Mah Bicara Masalah Karya Jadi Malah Cek Bapak Saya Cepak Kita Berjuang Kalau Tidak Mencapai Puncak Ada Hal Lain Yang Boleh Dikejar Sampai Puncak Besan Ibadah Puncak Bisa Kalian Dinar Rukun Islam Puncak Di Ibadah Haji Dinar Karir Bisa Ulah Karena Begini Biasanya Justru Yang Di Tengah Umurnya Lebih Panjang Saya Tuyakin Nah Justru Ketika Saya Bergas Sampai Ke Puncak Mungkin 15 Tahun 20 Tahun Orang Bisa Berhenti Di Puncak Kemudian Berhenti Dengan Cara Di Tengah Hari Ini Sudah 40 Tahun 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 Kalau Duru Saya Seru Nantang Sanggup Bertahan Sampai Tahun 2020 40 Tahun Apasih Mua Kalau Sekarang Kita Masih Rekaman Masih Ada Orang Yang Mendengar Masih Konser Itu Mungkin Karena Kita Berada Di Tengah Dan Apanya Di Tengah Itu Kita Juga Akan Dihadapkan Pada Kesulitan Buka Hayang Buka Hayang Buka Hayang Cik Itu yang harus dikendalikan Kunawan Pak Saya bilang Kan Menyiksa Jalemah Waduh Kita Pernah Tidak Disiksa Oleh Situasi Pol Tidak Kayang Jalemah Kayang Kayang Terus Disiksa Sekarang Sekarang Saya tanya COVID Satu tahun Saya tidak dapat Income Tidak ada job Tapi San Pernah Temakan Artinya Kebutuhan Orang Itu Dicukupi Kan Alomah Jangjinak Segala Kebutuhan Anjen Kukami Dipenuhi Tapi Lampun Kahyang Anjen Cantang Tuhan Gitu Makanya Bapaknya Mengajarkan Itu Dari Dulu Jadi Saya Bukan Orang Yang Ngotot Dalam Segala Sesuatu Nyala Sewe Bisa Dipigawai Dina Ayah Nikmati Dina Bisa Nikmati Oke Kan Banyak Orang Kunaan Jelama Tadi Ajar Menikmati Nikmat Sakit Gering Denikmati Oke Kunaan Gitu Misalkan Gitu Nah Itu Kan Perjalanan Paling Sulit Dalam Hidup Jadi Ngu Ayana Nuju Nonton Kelarasan Nuju Nyeri Wawos Enjoy Enjoy Paling Nyeri Untuk Bungan Orang Taranyikat Untuk Bungan Orang Tara Kekumur Bungan Buras Daras Nasem Bungan Sembarangan Tak Eta Nung Mawa Nikmat Menafak Kurang Eta Eta Jadi WLing Ngerahun Penyebab Nah Berarti Isukan Tokio Tokio Kan Positif Nah Tadinya Kalau saya Fikirnya Seperti itu Aduh Tidak 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 Motor Pertin Contoh Seperti Leras Matak Ula Gerabah Mau motorannya Utala Lai Jadi Lah Ceksa Ema Ari Mensyukuri Nikmat Ada Orang Belajar Dengan Cepat Susah Itu Bagaimana Bagaimana Kita Bisa Bertahan Bisa Bersyukur Dina Kayak Susah Iya Ini Tapi Akan Semakin Terkesan Tapi Tahan Berkaitan Dengan Nilai-nilai Spiritual Anu Aya Dina Lagu-lagu Kang Dul Tidak Semua Orang Bisa Ada Lagu Yang Begitu Fulgar Dan Langsung Bisa Diterima Bahwa Itu Adalah Muatan Siar Tapi Ada Juga Yang Sangat Disamarkan Oleh Kang Dul Bahwa Sebetulnya Ini adalah Lagu Yang Sangat Luansanya Religius Sekali Misalkan Kira Emang Lagu Sumedang Itu Adalah Bukan Lagu Yang Kental Nuansa Spiritualnya Itu Aduh Sangat Jeroh Tapi Itu Adanya Di Wilayah Sang Pencipta Lagu Itu Sendiri Sebetulnya Urang Guar Setelah Yang Satu Ini Jangan Salat Tulu Salam Alam Tuhan Rasulillah Salat Tulu Salam Tulu Alayas Nabi Bila Salat Tulu Salam Salam Warga Nadiin Jabar Bagi Pengurus Dan Sipatisan Mangdutul Lama Kini Telah Hadir Aplikasi Kartanu Kartu Tanda Anggota NU Yang Bisa Didownload Di Playstore Dan Appstore Kartanu Ini Bisa Dimiliki Oleh Warga Nadiin Di Jawa Barat You Install Aplikasi Kartanu Dan Gunakan Fitur-fitur Menarik Yang Ada Di Aplikasi Kartanu Selamat Tergabung Santes Santes Bade Culang Herai Saran Tajangan Tidak Hate Arek Kupulu Ndak Rumasa Santri Kalong Santes Kirang Santes Santes Amin Doa Tate Kita baca dulu komentar-komentar sebelum kita lanjut ke Gangdul Ini ada dari Riza Rojab Barakatak yang berfaedah Segrup Baulahnya Fokal ya Barakatak 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 Malah Komen Oke Saya pisan Insya Allah Didugikan Teras Da'wah Lingkungan Nami Aku Nayana Huri berbobot Siapkan kopi Nah Wey Atas ayah-ayah Ya Alhamdulillah Itu ayah merahkan terdisebut Sabab Tanyi Ponsora Oh ya gitu Ulah 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 Sarang Ulah Kopi Ungkul Sarang Ulah Sarang Kenceling Kedaya Kedaya Setelan Anak Jurnal A Genahen Menimerenah Kana-manah Ciretuh Kedaya Cakmin Huri Berkelas Tulu Walaupun Tadi kelas Tadi Kang Soni Sering Tayang Buar Budayana Insya Allah Pidoana Wey Maaf Sarang Kek Kang Iip Enggak 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 Saya Sponsor Siapa Takut Memang Temaknya Biaya Siaran Tadi Kapan Siar Cernah Ustaz Ustaz Oke Ceramah Itu Dibereng Nenum Meren Kajama Kudang Pak Kiyahi Lapar Saksasi Tadi Kan Kuduh Hiru Pembukaan Tutup Salatri Hah Kuduh Faham Kurang Tadi Ngerti Bisa Karena Orang Islam Teradahar Buasa Buah Puasa 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 Buah Ulamah Dato Kedadamu Angkat Tengah Bensin Bener 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 Faham Bener 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 Langsung Kuduh Kicep Nepi Dari Mirna Baru kali ini Ngaji Senasiri Ngenasiri Hanya di Guar Budaya NU Jabar Channel Duh Dari Teh Mirna Turnuhun Dari Kang Ujang Kang Soni Tambihan Durasina Tetuh Gempor Mereka Ramadhan Ramadhan Tiba ada Sahur Sampai ke Maghrib Abu Burit Maksudannya Tersiara Dari Ari Adrian Ada ilmu Dalam Canda Dan Tawa Maksudnya Nama Senasiri Septyan Beryang Gembira Ketika Beragama Tuh Dari Dede Salam Dari Santri Cipasung Mbah Assalamualaikum 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 Pak Kiyai Abun Padil Salam Dari Santri Al-Falah Nagreg Selalu Manteng NU Jabar Channel Dan Tim Media Center Alhamdulillah Sudah dibacain Bangga Kayak Nuka Romende Orang dibacakeni Pengintan Mun sempet Ata gini Mun ke SMS SMS Pasah Awin nomor Nua Aya Bebas Inbox Inbox Ah Jadikan Itu kan Dia Kang Dul Berkaitan Dengan lagu Dengan Ainu Aya Muatan Muatan Si Arna Bagi Orang lain Mungkin Tidak Tidak Nyampe Misalkannya Tapi bagi Orang yang Mulai Ini beda Nih Gitu kan Ada Ada sesuatu Ketika Kang Dul Mengubah Fasil tertentu Dengan Lirik yang Itu masih Myotik Kungkul Namun Kapunggur Ketika Plek Liriknya Dengan seperti Itu Orang langsung Menangkapnya Tapi Ketika mulai Mengubah Dengan nuansa Religi Kan Orang Perlu Sampai Akhirnya Benang Pisan Kan Banyak Karena Kemasan Kita Memang Berbeda Kemasan Lirik Sehingga Orang Tidak Menangkap Itu Saya Kasih Contoh Lagu Ema Ada Mendalam Sebenarnya Jadi ketika Lagu Ema Dengar Orang Menangkap Itu Sebagai Persoalan Psikotropika Lalu Ada Kalangan Yang Menganggap Itu Sebagai Lagu Yang Mengungkit Persoalan Psikososial Betul Di Akhir Lagu Itu Sebenarnya Liriknya Sangat Jelas Ema Ema Sing Karunya Kainung Bapak Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Intinya Keselamatan Itu Adalah Menyayangi Diri Sendiri Laman Orang Nyah Kadiri Sorangan Pasti Mualdaik Nyilakakan Batur Liras Laman Nyah Kadiri Sorangan Pasti Mualdaik Nyanyirikolot Munya Kadiri Sorangan Pasti Mualdaik Ngabaikan Maret Itu Karena Kita Sayang Pada Diri Sendiri Supaya Tercilaka Ketika Kita Tidak Menyayangi Diri Sendiri Maka Apapun Bisa Dilakukan Kepada Orang Jadi Kenapa Orang Menurut Saya Hidup Itu Harus Dimulai Dari Mencintai Diri Sendiri Karena Dengan Mencintai Diri Sendiri Orang Pasti Bakal Menjalankan Hidup Sesuai Dengan Aturan Yang Baik Karena Nyah Kadiri Sorangan Kan Gitu Kan Apa Jadi Nanya Apa Oh Iya Menarokat Antepkan Jika Gitu Jadi Jadi Di EMA Itu Saya Mengajarkan Itu Terus Kemudian Di lagu Terakhir Ini Masalah Umum Yang Yang Terjadi Hampir Di Sekian Sebagian Besar Manusia Saya Bikin Lagu Bentang Luhuran Kabah Bentang Luhuran Kabah Jadi Eh Saksi Kuring Sujud Sumerah Gitu Ngedaken Rasa Rumah Sa Tekad Ucap Jeng Lampah Nopas Salia Jadi Hidup Itu Sebenarnya Tekad Ucap Jeng Lampah Terserah Pasal Kereteg Nakia Ucap Nakia Prak Itu Yang Membuat Hidup Kita Menjadi Lebih Berantakan Dari Semestinya Terus Jalan Di Lagu Bentang Luhuran Kabah Lebih Kepada Itu Saya Meningkatkan Bahwa Ya Allah Abita Rumah Bahwa Tekad Ucap Jeng Lampah Pasal Ya Jadi Kita Berharap Balik Di Mekah Disebutkan Mabrur Berubah Ulah Jadi Haji Tomat Ulah Jadi Haji Tomat Balik Umat Haji Tomat Haji Tomat Haji Tomat Namun Saya Gratisan Haji Kosasi Ongkos Dikasih Oh Lera 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 Jadi Kita Berharap Itu Sehingga Pengakuan Kita Terhadap Ya Allah Haji Tomat Haji Tomat Taya Dei Panglumpatan Taya Dei Panglumpatan Taya Dei Panglumpatan Yang Mengkupas Itu Tapi Karena Dikemas Dalam Bahasa Berbeda Orang Tidak Melihat Hadis Disitu Lera Padahal Tauhid Bisa Misalkan Kan Cetamun Allah Pangeran Anusajati Satu-satunya Dan Itu Tempat Bergantung Pen Sama Ulhu Misalkan Lera Sok Sebut Haji Taitan Lera Pemuntangan Contoh Seperti itu Terus Di lagu-lagu lain Banyak Juga Ya Maksudnya Hal-hal Yang disampaikan Sebenarnya Misalkan Kayak Mang Dharma Itu kan Saya bilang Mang Dharma Sok Ulah Ulah Sapa Lempang Dinu Nanya Sok Kalau Munggu Sampai Kepuncak Bakal Nenggali Pemandangan Endah Orang Melihat Itu Sebagai Bayangan Bahwa Lalu Di Puncak Gunung Orang Nenggali Fiu Padahal Yang Dimaksudkan Sama Ketika Sampai Ke Atas Artinya Ketika Kita Dekat Sekali Dengan Allah Tidak Ada Yang Tidak Indah Ngajarkan Orang Asair Illallah Takorub Jadi Menjauh Orang Kedudu Dekat Contoh Lagi Misalkan Dinalaguna Ada Banyak Kalau Awewe Sampai Daging Awewe Modern Tapi Sampai Daging Sifat Menurut saya Mansipasi Itu Bukan Berarti Perempuan Harus Sama Dengan Laki Laki Perempuan Punya Hak Untuk Berkembang Tapi Dalam Kodratnya Tetap Sebagai Perempuan Karena Awe Daging Laki Diciptakan Beda 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 Kuduna Teresep Nggak Laki Jadilah Laki Omat Pake Terus Kopea Omat Kudusing Punggu Punggu Saya Saya Nggak Dukung Semua Yang Sifat Islam Apalagi Persoalan Aurat Saya Nggak Dukung Tapi Ulai Kodil Make Hijab Ulai Beda Justru Nggak Lawan Takdir Kodratnya Nggak Laki Jadi Kita Banyak Sekali Sebenarnya Kita Karena Sejak Sejak Malum Bapak Terlibat Dalam Koreksi Itu Sik Nepikanlah Seetik Seetik Kan Mane Pasti Ngangu Ayat Kalimat Sampaikanlah Walau Satu ayat Karena Itu Bermanfaat Sekali Nah Mane Boga Elmu Tehebat Lamun Elmu Terdiamalki Jadi Mane Uga Jadi Manusia Sekoma Hebat Mane Laman Termanfaat Terdiamalki Jadi Manusia Elmu Manfaatnya Elmu Diamalki Jadi Mane Boga Sabaris Nyebutkan Ditepikan Kabatur Itu Jadi KHD Gitu Saya Akhirnya Nyari Makan Kadang-kadang Lirik itu Berangkat Dari itu Dulu Dulu Saya lupa di lagu Apa ya Saya bagaimana Mengajarkan bahwa Tidak boleh punya kebencian Hanya karena Membaca Al-Khalsar Ayat Barang siapa yang membenci Dialah yang terputus Kan lo Bajalah Menunggu Kurang Usaha Segala rupa Gagal Gagal Dagang Salah Bangkrut Digawai Diri Pecat Banyak orang Yang melupakan Bahwa mungkin Selama proses hidupnya Kebenciannya Terlalu besar Terhadap Ya Mane Gus Kurang Usaha Ayah Hiji Ternyata Dijeroan Dikukut Masuk Kelaluian Eta Bakal jadi Jadi kendala Jadi nungah hijab Rejeki Kan diputus Di pegat Jadi kalau Saya berpikiran Kalau kita mau jadi sukses Dalam segala hal Salah satu yang harus Dihilangkan adalah Bagaimana Kita Tidak punya perasaan Benci terhadap orang lain Nyamuk Apalemun benci Tidak Sementara janji Silaturahim Dina ayat katilu alkausar Itu jelas Itu dijelaskan Barang siapa yang membenci Maka dialah yang terputus Laman putus jeng dunungan Loh babos anyar Laman putus jeng Alo erek nengan Aaaaa Gepisan-pisan Ingat Mempeng diajak Lain giliran kegorengan Kunal betayang menyukur Memang parantina Diciptakan kugus jenis Kekanak Kekorengan Nah supaya naraka Temu bajir Ampun 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 Tidak bisa Kedaya Mbak Alam Kedaya Mbak Piraku kosong Jadi gitu Sedikit Sedikit sebenarnya Kalimat-kalimatnya Tapi karena harus dikemas Tapi gini Itu kan industri Leres Industri itu Ketika lagu masuk ke wilayah industri Maka dia akan menjadi komoditi Menjadi barang dagangan Barang dagangan itu tentu Keinginannya adalah Semua laku Laku itu ketika digemari Maka kita harus mengemas itu Agar disukai oleh orang Namun tiba-tiba orang Yang pegang hadis Cekreng dinyata Ada orang yang merasa Seperti dinasihati Seperti apa Akan dintau Tapi yang diuraikan Mempanjang Oh ya teman Maksudnya Kadi Contoh misalkan Lagu Pangandaran Ulah dugika Rasaka tersenak Kerep Nga gedur Ukur Amarah Nubalukarna Nungtun Kana jalan Menang Cicing di Pangandaran Duaan Ngobrol Tapi tengah lakukan Hal Nuka leluia Nah gitu Sebab amarah Nudimaksudidinya Lain ke ambek Tapi sahwat Sahwat Napsu Sahwat Anubalukarna Mawa Kana jalan Salah Itu kan semua pesan Sebetulnya Semua pesan Tapi ya Kadang-kadang Nungtunangkep Saya bilang Bahwa semiotika Dari sebuah lagu Itu memang Pada dasarnya Hak mutlak Yang menciptakan Tapi kadang-kadang Ketika dikemukakan Kepada publik Dengan lirik-lirik Seperti itu Ada yang langsung Menangkap Ada yang memang Jadi misteri Ya tenang-tenang Memang miliknya Kangdul Isi misteri Besarannya Tapi ternyata Barusan diguar Amarah Disitu adalah Justru sahwat Kalaupun Ditarikan Amarah Ulah Ulah Geras kagetur ukur Jadi amarah Apaan Aya tekegin Latah Dump Latah Dump Jangan Kalau main Tengkas Wah Abung Pak Andaran Duduanan Ya Pada bagian-bagian Amarah Alhamdulillah Alhamdulillah Mutmainah Mutmainah Rukyah Wah Begitu di Rukyah Abdi mendilah luar Iya Wah Abdi nutos di luar Hayang Keluar Kalau di terbetot Keluar Abdi tos di luar Pak Tekiat Tapi Kang Mangkodel Ada yang ingin Nitein ke Kang Dul Mungkin berkaitan juga Dengan Bagaimanapun Kang Kodel Bergerak di dunia seni Mengeliat Sosok Kang Dul ini Ada lagu yang terkesan Kang Dul Jangan berkata Tidak Itu kan Sebenarnya juga Mengajarkan tentang cinta Cinta itu bukan Cinta Urangka perempuan Cinta ke sesama Cinta ke semuanya Ini ya silipikannya Silipikannya Rintangan Pasti datang Menghadang Cobaan Pasti datang Menghujam Jadi Ulah hayang Hidup senang Ulah hayang Susah Ulah hayang Ulah hayang Boga berah Ulah hayang Ulah hayang Bisa mati Ulah hayang Ulah hayang Artinya tekun Kan juga gitu Jadi rintangan Nah Marilah sayang Mari sirami Cinta yang tumbuh Di dalam diri Pan memang orang mah Diwajib kenapa Silipikannya Lawan itu tadi Kenapa kebencian Tidak boleh Terjadi terhadap orang Hanya karena Tugas orang itu Silipikannya Nya Kaman usah Nya Kejelumannya Ke alam Mantak Lomun air Disebut Hablu minanas Hablu minalo Hablu minas Alam Tidak ada dalam Rangka silipikannya Jadi Menurangnya Ke batur Insya Allah Batur Ke nyak Oh cengkang Ganti itu Mengewawai Waktu kok Allah Pasti dinyakkan Asal orang Arti kehidupan itu Seperti itu Dan orang dipaklip Minta untuk jujur Jangan berkata Tidak Kalau kamu jatuh cinta Sebenarnya bukan Persoalan cinta Jujurlah pada sesuatu Jujurnya Jadi Ya jujur Jujurnya Men salah Men salah Ngaku Salah Tidak ada Men bener Men bener Men bener Men salah Tidak ada Tidak ada Salah 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 Ya pesen-pesen Anda Bahkan ben Cintailah seluruh Makhluk yang ada Di bumi Maka seluruh Makhluk yang ada Di langit Akan mencintai kita Nah Cinta Cintailah semua yang ada di dunia Maka kamu akan disintai oleh kerajaan langit Contoh nama sih Biasanya panturan Jangan tak bodoh Apa aku dulu sumang heran Tapi alhamdulillah Terharu sumpah Pahingan Nyekek botol Sosok sisa blue Saya tidak akan membahas orang yang Tidak menyukai Terpenting Terpenting Karena memang orang tidak tahu Teori monolog Tapi Banyak kisah-kisah Dan pelajaran-pelajaran kehidupan Yang disampaikan melalui metode Monolognya Kang Dul Dengan si sebulu Inspirasi Si sebulu Makan abis kantos Nga komen Kang kengen abis nenggelan Si sebulu Ulamang kan Antep Jadi Mang Kondisi Si sebulu Ada komen Ada komen juga yang Karena saya nyarekan Wae Jadi Saya malah Ditekan Kang tunggu Dicarekan Wae Kelihatannya Dia tidak setuju Padahal Padahal Kan Bukan Jadi Akhirnya Saya harus buka Jadi Dalam dunia Pertunjukan Sastra Ada Ada yang disebut Monolog Ada satu lagi Yang tidak populer Sebenarnya Itu disebut Solilokui Solilokui Itu kalau kita sebutkan Bahasa terjemahan Yang paling gampang Adalah pembicaraan Seorang diri Betul Nah si sebulu itu Adalah Solilokui Jadi Saya tidak punya Lawan bicara Kalau kebetulan Ada orang Maka dia akan Menjadi lawan bicara Tapi ketika Tidak ada orang Maka kursi pun Akan menjadi lawan bicara Kepentingannya adalah Mencari tokoh Yang tidak akan Pernah tersinggung Seumur Seumur Betul Betul Kan gitu Ya Fiktif tokoh Jadi mungkin dulu Juga ada percakapan Kalau kekasih Dulu pernah ada Buku percakapan Antara insinyur Soekarno Dengan presiden RI Nah itu sebuah Solilokui Betul Si sebelu itu Yang ada di Instagram Sebenarnya lebih kepada Niatan untuk Mentertawakan diri sendiri Betul Mentertawakan diri sendiri Tapi saya harus punya Lawan bicara Yang akhirnya Saya harus Harus hadirkan Lawan bicara itu Nah keluarlah nama itu Jadi Mana nama itu Dicarakan Terima kasih Tapi sebelum itu Kan sebenarnya tokoh Yang Baik Betul Dia tuh tokoh Yang baik Malah menteri Dicarakan komplain Tapi Dicarakan Baed Kan bingung Jadi Nekuduku maha Dia terus Menghidupkan suasana Tetapi Saya akhirnya Punya kesempatan Menyampaikan Banyak hal Termasuk Masa Ranu tadi Mana gak gawai Usaha Bawa-bawa Bawa esok Ngewa kak Ngewa kak batu Contoh gitu Misalkan Atau Atau Misalkan Persoalan-persoalan lain Yang sifatnya Apa ya Lebih ke Nah kang Lo 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 Ngewa kak Saya bilang Ya Kita Apa Biarkan saja Para pembenci itu Toh kita tetap bisa maju Dan berkembang Tanpa harus disukai Oleh semua orang Kan gitunya Nah kudurasab Sealam dunia Orang jadi hebat Rasul sedemikian hebatnya Pembencinya juga Tidak kurang Malah yang meniat Membunuhnya juga Tidak sedikit Jadi Rasulullah Saja mungkin Tidak seluruh dunia Menyukainya Karena ada orang-orang Yang berusaha Membunuhnya Menjolimnya Jadi Orangnya hirupan Sehingga gitu Sebelum itu Menjadi Lawan dialog Saya yang benar-benar Mengasihkan Toko imajiner Bukan masalah Nah Sesebelo Nah gitu kan Mulai Itu Padahal tak pusing Orang-orang Jadi Dalam solilok Orang bisa mencurahkan Keluh kesahnya Atau dia Mentransfer Keluh kesah orang lain Atau dia ingin Memuntahkan kemarahan Yang tidak Kan tenyinggung Saya sahabat Betul Nungamak Tersebut Tapi pada akhirnya Yang diserang saya Kau gak teman Dicarekan Solilokui itu Bahkan di dalam dunia teater Itu Itu paling susah Sebetulnya Jadi Menurut saya Justru pertunjukan itu Sangat sulit Karena solilokui bayangannya Solilokui itu menjaga Konsentrasi penuh Antara ekspresi Intonasi Dan lain sebagainya Terus yang paling susah Adalah menetapkan Posisi mata Betul Karena kalau kita Sudah melawan kamera Itu kan gak ada kameranya Betul Itu harus tepat Kembali ke titik Itu yang Yang sulit Nah saya mencoba Mencoba itu karena Di Indonesia Belum adanya Melaksanakan solilok Kalau monolog Banyak Betul Salah satunya Mas Butet Memang Monolog Kalau soliloku jarang Makanya tidak terkenal Tapi Sebelu itu adalah Percakapan Dulu Sumbang Seorang diri Percakapan seorang diri Jadi Apapun yang disampaikan Ya Saya harus mencari orang Yang tidak boleh tersinggung Dia harus menerima nasihat Atau dia harus menerima makian Yang Sabar Emot jaman TVRI Kapungkur Bina drama Salah satu Salah satu teknik Yang harus dikuasai Memang sebetulnya itu Betul Dan itu memang Enakan ada lawan main Betul Itu pun tidak ada lawan main Jadi Malah ada yang lucu Katanya Saya gak tau Dulu kan belum musim Sonsmetnya Tapi saya Siapa dulu yang cerita Saya lupa Tapi pernah dengar cerita gini Ada seorang Jepang Yang melakukan Solilokui Solilokui Untuk Untuk Apa Mungkin untuk Dokumentasinya dia Jadi Garapannya itu Adalah dia Bagaimana mengobrol Dengan makhluk-makhluk halus Gitu kan Pada tahun berapa Tapi dia menyimpan kursi Di depannya Sampai pada satu saat Ketika dia ingin bicara Makhluk halusnya Ada di depan mata Nah Kursi Namun diorang Mas sebutkan Memoran luka kunti Luka nan luka jinnya Dan hebatnya Dia melanjutkan Pertunjukan itu Sampai selesai Dialog itu Sampai selesai Jadi Solilokui Bisa sampai Seperti itu Datang desa HW Gitu nya Nah itu Sebelum itu adalah Solilokui Oke Wartosan ya Pasker lo badui Tereg dibagi-bagi Saya kayak ngarep-ngarep Mengayat amunuk itu Abdi Abdi janten Satu hal terakhir Eh Dua di Terakhir Durasi mungkin Tapi Tapi Kalau diprosenifikasikan Si sebelute Kumaha itu Sebetulnya Kan Karena orang menjadi Berimajinasi kan Si sebelute jadi Tapi memang jadi Wilayah personal Kan Baiklah Masing-masing punya Personifikasinya sendiri Ada beberapa Kemiripan Tidak persis Tetapi ada beberapa Kemiripan mungkin Dengan figur Si cepot Cepot itu kan Lugas Jujur Tidak berbohong Sedikit nakal Sedikit jahil Tetapi Dia tidak punya hati yang Buruk Cepot itu Tidak ada figur Yangkung Dedegan Apakumaha Itu Abang yang Si sebelute Begang Itu Nah Ini yang menarik Justru setiap netizen Yang masuk disitu Dia punya penafsi Punya ibadinasi sendiri Pasti kan Ya jelam mana Pasti pegang hidung Bang Muntunya Ya jelam mana Pernah Busuk Ya biarkan saja Betul Nah itu Itu yang menjadi menarik Malah saya sendiri Sampai sekarang Tengah bang Asi sebelute Sikak kumar Saya pernah membuat itu Tiba-tiba Siapa masuk Jadi Nah malah Ya sudah Ada suaranya Tapi ya bukan itu Bahwa sebelu yang asli Itu memang Tidak pernah ada Betul Ini sebuah Ya sebuah kesenian Ya saya bilang itu tadi Bahwa semiotika itu Miliknya Yang menciptakan Biarkan orang lain Berimajinasi Dengan Dengan imajinasinya Masih-masih Jadi kalau misalkan Dia urusan agama Ketika dia Dia dibawa oleh Dulur kita yang mana Misalkan kita Saudara yang dari NU Ada saudara yang Misalkan dari Muhammadiyah Dari segala macam Sebelu itu akan menjadi Bagian dari itu Taman mana diajak Keluar jadi Nasrani Jadi Nasrani Sesebelumah Gue bantung Mengajak ngobrol Adaptif Tapi Ulah Cerita cicing di imam Sesebelum Tapi Itu ayahnya mah Mas Andrani Alhamdulillah Dia tidak bodoh Dia tidak bodoh Nangkepnya Tenggis Misalkan Ah kalem Ya itu Kang Dagu Stima Lautan Hampuran Salah Terus Dagu Baya Lautan Saat-saat Jadi Dia berpikir Begitu Jadi Kang Dagu Gudang Nak Kasalahan Lain Kerdipin Nuhan Sete Kosong Gudang Nah Contoh Sebelu itu Mengatakan Bahwa Gudang Kasalahan Dia berpikir Bahwa gudang Itu harus dipenuhi Gudang Nah Tenggis Kosong Nah Itu Sebelu itu Seperti itu Menurut saya Dia sosok yang Menarik Ayam Kok saya diadopsilah Jadi ucing Karunya ucing Nuk Aduh Ya Allah Memang waktu Tidak akan pernah cukup Aduh Mau Karawas Ngobrol sama Kang Dul Karena memang Kalau saya Ngobrol sama Kang Dul Biasanya Baru menjelang Ajaan subuh Baru bubar Sebetul Tenggis diusir Ke tukang Kedai kopi Kerek tutup Kerek tutup Terbisa Terbalik-balik Tapi Alhamdulillah Hari ini Saya mendapatkan Ilmu Atur numpisan Kang Dul Tapi Abdi Nyungkan Satu pesan Kang Go Abdi Kang Go Kang Kodel Kang Ale Sari krono Aja di dia Khususna Utamina Oge Kang Go Nonton Guar budaya Di Anak Ajangan Episode Munggaran Pisan Anak Ajangan Api Hoyong Aja pepeling Oge Tenggis Kang Dul Pintan Dinyang Ngaripan Aja Naten Kang Dul Ya Kalau bicara Soal kondisi Sekarang Saya pikir Covid itu Malah Belum apa-apa Belum apa-apa Kalau kita melihatnya Dari sisi positif Bahwa Keyakinannya Cuma satu Kalau saya Kalau saya Diberi kekuatan 100% Allah Hanya akan Memberi ujian Sampai 99,9 Oke Jadi 0,1% Kita masih bisa Bertahan Kita bertahan Atau Reklumpat Kajurang Atau Rekgorok Tiri Surangan Itu tergantung Keputusan kita Tapi Allah Tidak akan Memberikan Cobaan Yang Yang Melebihi Batas Kemampuan Kita Kalau kita Yakin Dan Beriman Atas Atas Itu Maka Semua Akan Dilalui Dengan Baik Kita Satu Terus Yang intinya Semua Yang Saya ingin Sampaikan Secara Umumnya Satu Hal Sekarang Kita saatnya Untuk Cobalah Kita Untuk Belajar Melupakan Hal Baik Yang Kita Lakukan Kepada Orang Kalau ada Semua Hal Baik Yang Kita Lakukan Kepada Orang Kalau ada Lupakan Tapi Sekecil Apapun Perbuatan Baik Orang Kepada Kita Harus Diingat Terus Setiap Saat Jadi Bahasa Kasar Namun Orang Boga Kehadiran Kepatir Pohok Tapi Kehadiran Kepatir 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 Nah Itu Dalam rangka Mencintai Alhamdulillah Amin Katam Kepatir 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 Gitu Mang Pahingan Nabi Tos Tilo Tahun Iye Mengpar Wae Apa Kumaling Gungan Oh Gaspuntan Bisan Mak Kodil Enjing Maha Puntan Bisan Ya Abi Mual Sasaran Ngan Jika Kamu Berada Dalam Satu Kelopok Maka Kamu Bisa Menjadi Bagian Tak Bisa Ma Isukan Diajakan Alhamdulillah 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 Betul Pada Ari Ngomong Pasta Bikul Khoirot Dan Sagal Rolayu Kali Fulhu Nafsan Ilawus Ahad Wah Tama Mondol Pisan Ayat Alhamdulillah Suma Wona Orang Sedayana Ngedo'a Kenoge Mugi Mugi Kang Dool Ayat Dino Kayaan Sehat Walafiat Muhun Karena Memang Jujur Orang Sunda Juga Masih Membutuhkan Karya Karya Kang Dool Yang Berkaitan Juga Dengan Lagu Lagu Anu Ingat Pisan Alhamdulillah Orang Tepang Di Minggon Payun Mudah-mudahan Kita semua juga Diberikan Kesehatan Allah Subhanahu Atur Nuhun Untuk Semua Kru NU Jabar Channel Semuanya Juga Orang Pungkas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum